Intro Inilah aksi obral peternak ayam yang menjual murah ayam-ayamnya di pinggir jalan raya Bangseri, Kejomotan Gleko, Kabupaten Blitar. Para peternak ayam ini terpaksa menjual murah ayam-ayamnya di pinggir jalan karena harga dikandang sangat murah, yakni sekitar 7 hingga 8 ribu rupiah per kilonya. Dengan adanya peternak yang menjual ayamnya secara obral, warga pun banyak yang membeli. Bahkan tidak sedikit warga yang membeli dengan jumlah banyak, karena dibandingkan dengan harga ayam di pasaran sangat berbeda dan murah membeli langsung kepada peternak. Bahkan harganya setengah harga ayam di pasaran yang mencapai 20 hingga 25 ribu rupiah per kilonya. Harganya berapa bu? 30. Beratnya berapa itu berkira-kira? 3 kilo? Bu, kenapa ini kok beli ayam murah ini bu? Ya, buat beli lauk anak-anak. Ini murah bu ya bagaimana? Beli berapa ini tadi bu? Beli 3. Beli 3, jadi langsung beli 3 ekor bu ya. Sementara peternak ayam yang menjual ayam di pinggir jalan, Budi Setiawan mengatakan, ia terpaksa menjual murah ayamnya di pinggir jalan agar tidak merugi lebih besar. Ia menjual ayamnya 10 ribu rupiah per kilo hanya kembali untuk biaya pakan saja. Karena jika dipeli tengkulak di kandang, maka ruginya justru lebih besar. Kalau nunggu bakul, lebih murah lagi malahan. Kita ruginya lebih banyak kalau jambil bakul. Harganya berapa sih? Harganya berapa? Ini 30 ribu satu ekor. Beratnya? Beratnya 2,5 ap. Sebelumnya berapa sih mas harganya? Kalau di normalnya sekitar 18-20 ribu per ekor, per kilonya. Kalau segitu kita masih adalah sisa dikit-dikit gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya kan 8 ribu sekarang. Kalau 8 ribu kita ruginya lebih banyak gitu. Makanya kita obral gini kan kita ngembalikan uang pakannya aja gitu. Itu pun masih min segitu gitu. Harga ayam daging menurun drastis sejak lebaran kemarin, yang diduga dampak dari stok ayam yang melimpah. Padahal untuk normalnya, harga ayam di pasaran 18 ribu rupiah per kilo, peternak baru untuk. Jika dalam waktu dekat tidak segera ada solusi, maka diperkirakan para peternak ayam pedaging di Kabupaten Pitar akan kulung tikar. Dari Pitar Muhammad Al-Srofi, Imbron Danu melaporkan.